Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali lagi Ustazah menyapa Ananda Melalui video Untuk penelajaran Bahasa Indonesia Di kelas 6 Nah, apa kabar Ananda? Soleh-soleha di rumah Semoga sehat selalu dan tetap semangat Melaksanakan ibadah kepada Allah Dan berbuat baik Serta tetap semangat Untuk belajar di rumah InsyaAllah, amin Baiklah, sebelum kita lanjut Pembelajaran kita Kita berdoa dulu Membaca basmala dan doa Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni Fahman wa'alimni bisulihin Amin, ya Rabbil Alamin Semoga Allah memudahkan Ustazah Untuk menjelaskan materi ini Dan Allah memudahkan Ananda Untuk memahami materi ini InsyaAllah, amin Nah, pada kesempatan kali ini Materi kita adalah Menentukan ide pokok Pada paragraf Materinya adalah Yang pertama Pengertian ide pokok Yang kedua Adalah cara menentukan ide pokok Dan yang ketiga Adalah contoh soal Menentukan ide pokok Paragraf Nah, baiklah Sebelum kita lebih lanjut Kita simak dulu Surah Al-Baqarah Ayat 121 Di dalam Al-Quran Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang telah kami berikan kitab Kepadanya Mereka membacanya Dengan bacaan yang sebenarnya Mereka itu beriman kepadanya Dan barang siapa Yang ingkar kepadanya Maka mereka itulah Orang-orang yang rugi Surah ini Mengajak manusia Untuk membaca Dengan bacaan yang sebenar-benarnya Sesuai dengan apa Yang telah diterangkan Dalam suatu bacaan Sehingga Tidak ada simpang siur Antara informasi Nah, jelas Kata membaca di sini Sangat ditekankan Agar tidak menjadi orang yang merugi Misalnya Membaca apa? Yang paling pertama Allah selalu Allah sudah memerintahkan kita Untuk selalu membaca Al-Quran Tidak hanya dibaca Ayat Al-Quran-nya saja Tetapi juga dibaca Terjemahannya Supaya apa? Kita lebih mengerti Apa yang disampaikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Sama halnya Dengan Kaitannya dengan materi kita kali ini Adalah Tentang ide pokok paragraf Kenapa kita perlu Untuk membaca Suatu bacaan Apalagi suatu bacaan Teks eksplanasi Adalah supaya Kita bisa lebih memahami Apa yang disampaikan Di dalam suatu teks Atau di dalam suatu Bacaan Jadi Jangan hanya membaca Dengan sepintas saja Terus kita langsung Menyimpulkan Tidak boleh seperti itu Jadi Kita harus betul-betul Membaca suatu bacaan Dengan Teliti Supaya kita betul-betul Memahami Apa yang disampaikan Di dalam suatu Bacaan Yang selanjutnya Adalah Apa tujuan Pembelajaran kita Setelah kita Mempelajari Materi ini Yang pertama Kita mampu Menjelaskan Pengertian ide pokok Yang kedua Kita mampu Menjelaskan Cara menentukan Ide pokok Dan yang ketiga Kita mampu Menuliskan ide pokok Suatu paragraf Nah Yang pertama Adalah Tentang Pengertian ide pokok Nah Ide pokok Adalah Masalah utama Yang dibahas Dalam suatu Paragraf Nama lain Dari ide pokok Antara lain Pokok pikiran Pikiran pokok Gagasan utama Gagasan pokok Hal pokok Dan Pikiran utama Nah Ide pokok Biasanya Terletak Di awal Paragraf Biasa juga Di akhir Paragraf Ataupun Di awal Dan akhir Paragraf Nah Jadi Ustazah ulangi Ide pokok ini Merupakan Suatu masalah utama Yang dibahas Di Suatu paragraf Kemudian Masalah tersebut Dikembangkan Untuk Dibahas Di dalam Paragraf Tersebut Itu ide pokok Dari Suatu paragraf Nah Yang selanjutnya Ide pokok Suatu Bacaan Ya Kalau tadi Ide pokok Paragraf Nah ini Sedikit tentang Ide pokok Dari suatu Bacaan Berfungsi Untuk Mengetahui Inti Atau pokok Bahasan Suatu Bacaan Nah Itu fungsi Dari ide pokok Bacaan Nah Cara menentukan Ide pokok Ada Tiga Yang pertama Bacalah Atau Dengarkanlah Kalimat Demi kalimat Pada teks Yang ada Sehingga Kita mampu Mengerti Secara Menyeluru Nah Yang kedua Adalah Memahamilah Setiap Paragraf Seteliti Mungkin Dan yang ketiga Adalah Ambil Info Penting Yang ketiga Adalah Ambil Info Penting Dalam Paragraf Karena itulah Ide pokok Dari suatu Paragraf Jadi Dibaca dulu Berulang-ulang Misalnya Satu paragraf Itu dibaca dulu Berulang-ulang Minimal Tiga Kali Kemudian Kita bisa memahami Isi dari Paragraf Tersebut Setelah itu Kita mengambil Info Penting Yang dibicarakan Di dalam Paragraf Tersebut Sehingga Kita Bisa Mengerti Oh inilah Yang dibicarakan Atau Inilah Ide pokok Dari Satu Paragraf Yang selanjutnya Adalah Contoh Soal Menentukan Ide pokok Contoh Yang pertama Adalah Sampah Sampah Plastik Sangat Berbahaya Jika Dibuang Dengan Sembarang Sampah Plastik Sampah Plastik Tidak Bisa Membusuk Ini Berarti Bahwa Sampah Plastik Tidak Dapat Didaur Ulang Secara Alami Nah Ketika Dibawa Oleh Air Sungai Itu Mengganggu Ekosistem Banyak Hewan Mati Karena Tertelan Limbah Plastik Apa Ide pokok Dari Bacaan Dari Paragraf Ini Ide pokok Dari Paragraf Di Atas Adalah Sampah Plastik Sangat Berbahaya Jika Dibuang Sembarang Kenapa Kalimat Pertama Menjadi Ide pokok Dari Paragraf Ini Karena Setelah Kalimat Pertama Tersebut Kalimat Selanjutnya Ini Menjelaskan Tentang Bahaya Dari Sampah Plastik Tersebut Kalimat Yang Kedua Sampah Plastik Tidak Bisa Membusuk Ini Berarti Sampah Plastik Tidak Dapat Didaur Ulang Secara Alami Ketika Terbawa Oleh Air Sungai Maka Bahayanya Akan Mengganggu Ekosistem Karena Banyak Hewan Yang Mati Karena Menelan Sampah Plastik Tersebut Jadi Bahayanya Karena Yang Pertama Sampah Plastik Tidak Bisa Membusuk Sehingga Tidak Bisa Didaur Ulang Kemudian Sampah Plastik Ini Mengganggu Ekosistem Yang Ketiga Karena Sampah Plastik Ini Bisa Menyebabkan Banyak Hewan Yang Mati Karena Menelan Plastik Tersebut Jadi Ide Pokok Dari Paragraf Ini Adalah Sampah Plastik Sangat Berbahaya Jika Dibuang Sembarangan Contoh Contoh Soal Yang Kedua Penyakit Influenza Adalah Penyakit Yang Sangat Mudah Ditransport Penyakit Ini Menyebar Melalui Kontak Langsung Dari Satu Orang Ke Orang Lain Menurut Temuan Terbaru Penyebaran Virus Influenza Terkait Erat Dengan Kelembaban Di Negara Negara Beriklim Seperti Amerika Utara Dan Eropa Wabah Flu Biasanya Terjadi Di Musim Dingin Di Negara Tropis Influenza Menyebar Di Musim Mujan Coba Ananda Dibaca Dulu Dengan Baik Kemudian Kira Kira Yang Mana Menjadi Ide Pokok Dari Paragraf Tersebut Sebelum Mestaza Bahas Ananda Dulu Yang Mencari Silahkan Ananda Mencari Yang Mana Yang Menjadi Ide Pokok Dari Paragraf Tersebut Atau Apa Yang Dibahas Di Dalam Paragraf Ini Sudah Ditemukan Ya Oke Nah Ide Pokok Dari Paragraf Di Atas Adalah Penyebaran Penyakit Influenza Ada Yang Betul Jawabannya Masya Allah Ustaza Yakin Banyak Yang Betul Jadi Ide Pokok Dari Paragraf Di Atas Adalah Penyebaran Penyakit Influenza Kenapa Demikian Coba Dibaca Ulang Dari Pertama Kalimat Awalnya Tentang Penyakit Influenza Ini Sangat Mudah Ditransfer Ditransfer Disini Maksudnya Menular Atau Dipindahkan Ke Orang Lain Nah Kemudian Di Kalimat Selanjutnya Dibahas Lagi Tentang Penyakit Ini Menyebar Melalui Kontak Langsung Dari Satu Orang Ke Orang Lain Nah Kemudian Di Kalimat Selanjutnya Lagi Dibahas Lagi Penyebaran Virus Influenza Terkait Dengan Kelembaban Di Disini Di Paragraf Ini Memang Dibahas Tentang Bagaimana Penyakit Influenza Menyebar Contoh Soal Yang Ketiga Adalah Ayo Kita Baca Sama-sama Lagi Dan Tentukan Yang Mana Menjadi Ide Pokok Paragraf Buah Kedondong Memiliki Berbagai Manfaat Buah Ini Bisa Dijadikan Bahan Rujak Yang Lezat Buah Ini Juga Bisa Dijadikan Manisan Buah Yang Rasanya Masam Ini Juga Bisa Dijadikan Obat Batuk Dengan Cara Makan Daging Buahnya Yang Sudah Dicolek Atau Dilumuri Kecap Wow Sedap Ya Makan Kedondong Dikasih Kecap Dikasih Garam Nah Oke Kembali Ke Pembicaraan Kita Nah Ide Pokok Pembahasan Kita Apa Yang Menjadi Ide Pokok Dari Paragraf Tentang Kedondong Ini Apakah Anda Sudah bisa Memahami Atau Sudah bisa Menentukan Apa Yang Menjadi Ide Pokok Dari Paragraf Kita Ini Paragraf Ketiga Ini Saya Baik Nah Yang Menjadi Ide Pokok Dari Paragraf Di Atas Adalah Buah Kedondong Memiliki Berbagai Manfaat Ada Yang Betul Jawabannya Ada Banyak Ya Masya Allah Nah Jadi Di Paragraf Ini Memang Membahas Tentang Manfaat Dari Buah Kedondong Misalnya Di kalimat Kedua Manfaat Yang Pertama Katanya Buah Ini Bisa Dijadikan Rojak Yang Lezat Kemudian Yang Kedua Buah Ini Bisa Dijadikan Manisan Kemudian Buah Ini Juga Bisa Dijadikan Obat Batuk Jadi Ada Tiga Manfaat Yang Dijelaskan Di Paragraf Ini Manfaat Kedondong Sehingga Ide Pokok Dari Paragraf Ini Adalah Buah Kedondong Memiliki Berbagai Manfaat Alhamdulillah Syukron Atas Perhatian Ananda Saleh Saleha Demikianlah Materi Yang Bisa Ustazah Sampaikan Kali Ini Semoga Ananda Mudah Memahami Materi Ini Insya Allah Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai